Hai adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya di awal tahun ini dan kita ketemu lagi akan membuat sesuatu tentunya ya. Selain juga belajar menggambar dan mewarnai. Dan Kak Adi akan ditemani oleh Arya dan juga teman kita dari hutan yang makannya adalah semut juga buah-buahan. Dan kita akan mengerjakannya dengan kertas gambar kalian. Siapkan peralatan kalian juga warna, apa peralatan warna kalian. Seekor landak. Landak. Simpanlah atas tabung-tabungmu, lupakan geluk kesamu. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Nah adik-adik kita memerlukan kertas gambar terlebih dahulu untuk membuat seperti yang tadi ya. Ukurannya boleh sesuka kalian. Boleh A4 seperti Kak Adi, boleh A3 yang lebih besar ataupun A5 yang lebih kecil ya. Kertasnya pun tidak harus yang bersih. Kalian bisa gunakan kertas-kertas yang tidak terpakai asal kalian nanti finishingnya dengan warnaan yang pekat. Oke. Sudah siap dan kita akan melipatnya terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita lipat lagi adik-adik. Nah ini untuk perutnya. Seperti ini ya. Oke. Nah jadi ada garis maya tiga seperti ini dan kalian bisa lipat seperti ini. Begini tidak apa-apa, lurus pun tidak apa-apa. Ini akan menjadi perut dari landak tadi ya. Jadi ini bisa berdiri seperti ini. Oke kemudian selanjutnya adalah kita menggambar. Ini seperti ini ya. Jadi M lipat seperti ini aja seperti ini. Dan kita menggambar begini. Oke siap ya. Kita gambar sekarang seperti ini. Nah jadi ada garis dan ini ada moncong dari landak. Oke. Kemudian disini seperti ini. Kemudian disini ada titik-titik. Disini ada kakinya. Nah seperti itu adik-adik. Dan disini adalah lehernya. Disini ada matanya adik-adik. Kemudian disini ada hidungnya. Dan ada mulutnya. Sederhana. Seperti itu dan kita segera akan mewarnainya. Mewarnainya bagian atas ini dengan kelabu atau coklat boleh. Jadi kalian bisa menggunakan varian kelabu atau abu-abu dan varian coklat. Ada juga landak itu yang berwarna putih adik-adik ya. Jadi yang kecil dan sebagainya. Apa landak kias itu. Jadi ada berwarna krem, coklat, kelabu dan putih. Jadi kalian boleh menggunakan apapun. Dan Kak Adik akan menggunakan warna kelabu. Disini. Oh iya disini ada telinganya adik-adik ya. Telinganya seperti ini. Ada telinganya. Kemudian kita warnai dengan kelabu di sisi ini. Kelabu gelap ya. Seperti ini. Kemudian dengan warna yang lebih terang. Di ujung ufuk cahaya harapan Merekat Menyinari hatiku Cita dan asa ku pun mulai Nah seperti ini. Ke atasnya juga Cukup mudah ya. Di bagian atas Kalian bisa gunakan dengan warna hitam Seperti ini. Seperti itu saja ya. Kemudian diberi warna kecoklatan di daerah perut atau krem. Mulai! selamat menikmati di ujung ufuk cahaya begitu juga di baliknya jadi seperti ini kalian bisa buka terlebih dahulu dan gambarlah sesuai seperti ini tidak harus terlalu persis tapi pewarnaannya saja nanti untuk garis-garisnya nanti kita salah satu saja dipakai jadi seperti ini nanti kita gunting nah sementara itu kade akan mewarnainya dengan kelabu terlebih dahulu mari bersama berkreasi mari bersama berprestasi mari bersama berkreasi mari bersama berprestasi berprestasi seperti ini kita bisa memakai garis di sisi ini akan lebih gelap kita bisa mengukurnya kira-kira seperti ini seperti ini seperti itu ya ya kemudian kita lipat untuk gambar di sisi ini selamat menikmati oke oke setelah ini baru kita akan mengguntingnya dan jadilah landak hias yang kita pelihara tapi dengan pura-pura ya dan juga kita akan bisa melihat hasil karya teman-teman kalian yang ada di studio adik-adik sebelum kita lihat hasil karya teman-teman kalian kita selesaikan dulu ya pekerjaannya nah ini kak adik akan tambahkan seperti ini dulu ya jadi nanti kalian bisa melihat nanti mana saja yang akan digunting dan kita akan gunting seperti ini ya adik-adik ya nih kita gunting dulu ini bisa seperti ini menggunting dari apa namanya duri-durinya nah karena seperti ini kita bisa mengguntingnya seperti ini ya untuk mengharuskan dulu ujung-ujungnya oke kemudian kita gunting global dulu satu yang besar-besar ya dua tiga nih searah badannya ya nah seperti itu ini ada lembaran-lembarannya yang agak besar yang kita gunting ini kita per part-nya atau per bagiannya kita gunting lebih kecil-kecil lagi sesearah dengan garis yang kalian buat ya jadi seperti ini nah seperti ini kemudian di part yang kedua yang ini kalian bisa gunakan seperti ini juga lengkungan-lengkungan menuju ke sisi berikutnya jadi tidak harus sama ya tapi nanti ini akan merata menjadi seperti melingkar seperti itu ya ini juga begitu sisi sebelah ini lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut makin lama makin jelas bentuk rupanya ada yang terlepas juga tidak apa-apa jadi kalian bisa semakin kecil semakin bagus ya nah seperti ini ya kemudian sisi yang di belakangnya kalian bisa ikutkan dengan yang sisi yang sini ya jadi seperti ini oke dan landak kalian sudah jadi ya nah ini boleh tambahkan seperti itu tambahkan lagi jari-jarinya dibaliknya juga seperti ini dan landak kita sudah jadi dengan membentangkannya ini di ke bawah dan kita bisa menaruhnya di atas meja seperti ini oke oke dan kita akan melihat hasil karya teman-teman kalian tentunya nah adik-adik sekarang kita akan berparade landak ya yuk Majusma Yoges dan Anjaya Kaliani Arya Agung dan Emang yuk oke adik-adik sekarang kalian akan lihat dari Agung ya dari daerah kanan dulu nah ini panjang sekali durinya landaknya ya dia ada bumi ya pewarnaannya sudah lumayan telinganya juga berwarna apa ini krem ya bagus jadi kayak pangrok kemudian ada siapa namanya yang lengkap siapa namanya komang siapa komang siapa nah ini komang juga kecil ya landaknya imut-imut seperti ini tapi juga keren dan tidak kalah berbahayanya nih apanya duri-durinya oke bagus ada Arya wah Arya ini hidungnya panjang seperti apa namanya pemakan semut selain landak apa ya armadilo keren kemudian pemakan semut landak juga bisa makan semut iya semutnya dimakan kemudian ada danan jaya danan jaya wah keren juga ini di atasnya ada gini ya jadi ada baju besinya zirah kemudian ada Kaliani Kaliani dia berbeda berkamuflase kalau di malam hari dia akan hitam seperti ini dan kalau siang hari dia akan coklat seperti ini keren ya pegang dan terakhir ada sini dong ada joges joges dia putih juga warnanya seperti kadanan jayas ya panjang juga seperti armadilo oke bagus nah kalian bisa berkreasi bagi apa namanya landaknya berbeda-beda ada yang lucu imut ada juga yang mengerikan ya ganas seperti itu tapi semuanya akan paripurna akan bagus kelihatannya kalau kalian paripurna mengerjakannya oke dan masih di apa di awal tahun kita harus semangat kita harus belajar banyak dan kita jangan buat di apa di titik yang sekarang ya dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik sampai jumpa trai titik tamu gabai mipimu trai titik tamu gabai mipimu selamat menikmati selamat menikmati